Hai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi di channel ini dalam keadaan sehat wal-akyat salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad saya doakan bagi sahabat setia channel ini semoga selalu diberikan kesehatan dilancarkan seginya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin sahabat beriman yang diramati Allah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang mendatangkan dosa tidak ada manusia yang terbebas dari dosa namun sebesar apapun kesalahan yang pernah dibuat manusia Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha pengampun dan maha penerima taubat para mahluknya untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dibuat oleh manusia ada amalan pengampus dosa yang bisa kita amalkan berikut amalan-amalan ringan yang bisa kita amalkan doa untuk menghapus dosa selama 100 tahun yang lalu yang pertama dengan satu menit kita bisa mendapatkan ampunan dosa sebanyak 70 tahun yaitu dengan membaca istighfar apakah anda tahu bahwa istighfar satu kali saja dapat menghapus dosa 70 tahun lamanya misal dosa kita 100 tahun diampuni dengan satu kali istighfar bagaimana dengan 100 kali istighfar sederhana satu menit saja sederhana semuanya dengan satu menit kita bisa memberatkan timbangan kita di hari kiamat dengan satu detiknya kita bisa mengucapkan Astaghfirullah wa 1 menit saja bisa 60 kali mengucapkan istighfar yang kedua dalam satu menit bisa memberatkan timbangan amal dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dua kalimat yang ringan di lidah namun berat timbangannya di akhirat dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan saja kita dapat timbangan berat di akhirat dan bertambah mendapat cintanya Allah bukan cintanya raja bukan cintanya pemandan bukan cintanya bos melainkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yaitu cintanya sang pencipta segala sesuatu kata Nabi hanya dengan mencapkan subhanahu wa bihamdihi subhanallah al-adhim hadis ribet khari dan muslim coba kita praktekkan satu menit saja kita bisa mengucapkan 10 kali dalam 10 menit berarti kita memberatkan timbangan polo beban kebaikan timbangan di hari kemat dan mengundang 40 cintanya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga dalam satu menit kita bisa memanen harta karunnya surga dalam satu menit juga kita bisa memanen harta karunnya surga caranya dengan mengucapkan dalam satu menit kita bisa mengucapkan kali mulia tersebut kurang lebih 30 atau 40 kali bisa kita bayangkan berapa banyak harta karun di surga yang bisa kita manen kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Khois Wahai Abdullah bin Khois katakanlah la hawla wa la quwata illa bilda karena ia merupakan sipanan pahala berharga di surga hadis ribet khari yang keempat dengan satu menit kita bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya dalam satu menit saja kita bisa mendapatkan apa yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya caranya dengan mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar dalam satu menit kita bisa mengucapkan sekitar 20 sampai 40 kali dari Abu Khawira dia berkata Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya membaca subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar maha suci Allah segala puji bagi Allah tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Allah maha besar Allah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang kena sinar matahari hadis ribet khari sahabat beriman yang dimulakan Allah saya ingin sekali jika kesempatan untuk mendapatkan amalan yang bergunung-gunung harus terlewatkan begitu saja setiap harinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk istiqamah dalam mengamalkan amalan ini demikianlah penjelasan amalan satu menit yang merupakan amalan ringan namun begitu banyak pahala dan juga berkatnya Allah wa alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati